selamat menikmati ini ada kayak gininya ya sekarang jadi gue berhubung, liat jadi gue dari ipad buat gitu-gitu ya kalau misalnya nanti ngeliat ke bawah-bawah mulu tau gue taruh kayak ginianya kali ya tuh biar gue sambil liat kayak gitu tuh ya oke kayaknya gue langsung ke atas deh ya ya halo semua kembali sama gue si Amr Royani di channel Modvig kali ini gue mau ngebahas soal cara upgrade atau persyaratan upgrade kartu telekomsel lama ke apa sih namanya? ke kartu 4G telekomsel jadi gue barusan banget baru pulang dari grapari di daerah belar aja gue nah untuk langsung aja langsung ke topik ya oke langsung masuk aja ke bagian persyaratan buat upgrade kartu 4G-nya tadi gue sempat ini sih upgrade kartu 4G telekomsel menurut pengawasnya itu yang tadi gue temuin satu membawa KTP asli kedua siapkan lima nomor yang sering di yang sering dihubungi dan yang ketiga adalah pemilik nomor harus wajib atau datang langsung ke grapari-nya tadi gue abis ke sono ternyata gak bisa jadi gak bisa diwakilin gue pake sebenernya gue mau peh liat ke sono itu gue mau gak upgrade kartu telekomsel punya orang tua gue tapi gak bisa artinya gak bisa di upgrade alhasil gue pulang dengan itu ini video apa sih gak ngerti juga sih yaudah sih pokoknya persyaratannya cuman itu dong sih jadi kalo misalkan untuk gimana ya bingung gue buat cara-caranya gue juga belum bisa tadi cuman ngambil kartu apa sih namanya kartu antrian terus ditanyain mau apa mau upgrade kartu terus pake katanya kartu ini nomor siapa nomor pribadi atau nomor orang lain gue bilang kartu orang tua tanya gak bisa kayak gitu udah sih gue segini doang yaudah ini kayaknya bakalan di edit gak bakalan di edit yaudah makasih udah aduh parah banget jadi kayak gini persyaratannya itu ada tiga jadi kalian yaudah bye bye gitu doang oh ya jangan lupa untuk di komen dan di subscribe dan kalo misalkan apa ya tuh bingung juga gini gue konten apaan nih yaudah sini video bye bye parah anjir gue lanjutin ya jadi untuk jam buka kantornya itu di hari Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 5 jam 5 sore di hari Sabtu jam 5 eh jam 5 jam 8 sampai jam 12 siang untuk Minggu dan hari libur ya libur ya libur Minggu dan hari libur ya libur yaudah segitu aja semoga bermanfaat video kali ini semoga jangan kopok ke channel gue apaan sih ini anjir yaudah bye bye yaudah yaudah Terima kasih telah menonton!